Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa yang saya hormati Ini adalah kita lanjutkan Materi pertemuan Kuliah perencanaan transportasi ini Di minggu ke-14 Dengan mengambil topik Trip Assignment Atau model Pembebanan perjalanan Pembebanan perjalanan Apa arti dan definisi Pembebanan perjalanan itu Pembebanan perjalanan Merupakan suatu proses Di mana permintaan perjalanan Yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya Yaitu tahap distribusi perjalanan Maupun tahapan model Split Dibebankan ke rute Jaringan jalan Yang terdiri dari kumpulan Dari ruas-ruas jalan Sehingga disini Kita bisa Memahami bahwa Pembebanan perjalanan merupakan Pemodelan di mana Hasil dari Jumlah perjalanan yang diperoleh Melalui pemodelan distribusi perjalanan Maupun yang dikombinasikan dengan model split Kemudian dibebankan ke jaringan jalan Pada model distribusi perjalanan Kita baru hanya menemukan Berapa besar jumlah perjalanan Yang didistribusikan dari suatu zona asal Menuju ke zona tujuan Namun di dalam Model ini Pembebanan perjalanan ini Sudah diterapkan Sudah diimplementasikan Atau sudah dibebankan Kepada ruas-ruas jalan Yang membentuk Ya atau yang dibentuk dari Satu zona ke zona yang lain Nah tujuannya adalah Kita ingin mendapatkan hasil final Berupa arus Arus lalu lintas Pada ruas jalan tersebut Atau juga kita juga bisa menurunkan Dalam fungsi-fungsi yang lain Misalnya total biaya Ataupun waktu Yang diperoleh Ataupun yang terjadi Dari perjalanan pada jaringan jalan Yang kita tinjau Nah dalam tahap pemodelan Pembebanan rute ini Atau pembebanan perjalanan ini Akan terdapat interaksi langsung Antara permintaan Atau demand Dan penyediaan atau supply Demand merupakan Kebutuhan perjalanan Yaitu Pola pergerakan Atau jumlah perjalanan Yang dihasilkan Akibat adanya interaksi Antara Satu tata guna lahan Ketata guna lahan yang lain Sedangkan penyediaan atau supply Merupakan Jumlah jaringan jalan yang disediakan Atau ruas-ruas jalan Yang disediakan Untuk melayani Kebutuhan tersebut Sehingga interaksi ini Akan dijadikan Dalam Atau dijadikan sebagai Ukuran Di dalam penilaian kinerja Atau performance Jaringan jalan Oleh akibat adanya Perubahan-perubahan Dari permintaan Ataupun penyediaan Jadi misalnya Ada pertumbuhan Ada pertumbuhan Tata guna lahan Ada pertumbuhan kendaraan Ada pertumbuhan Tingkat pendapatan Ada pertumbuhan Kondisi ekonomi Maupun sosial Yang tentu akan berakibat Adanya perubahan Perjalanan Atau perubahan Pergerakan Nah ini disini Di dalam proses Pemubahan inilah Kita bisa Melihat Bagaimana efeknya Bagaimana pengaruhnya Terhadap kinerja Dari jaringan jalan Tersebut Nah kalau kita lihat Dari bagian yang diberikan Pada slide Maka disitu terlihat Bahwa Trip assignment nanti Akan memberikan output Akan memberikan output Pada Jaringan jalan Jaringan jalan Baitu jaringan jalan Antar kota Karena kita Kalau berbicara Mengenai Jaringan jalan Antara satu Daerah Daripada daerah Yang lain Ataupun Yang terlebih lagi Pada jaringan jalan Yang terdapat Di dalam daerah Studi kita Yaitu Jaringan jalan Di dalam perkotaan Misalnya Jadi disana Akan kita lihat Bagaimana jaringan jalan Tersebut Akan dibebani Akan dilewati Arus lalu lintas Yang Kita tinjau Nah Dalam struktur Pemilihan rute Maka disini Bisa kita mulai Dari Matrik asal tujuan Ini merupakan Permintaan Yang diperoleh Dari Modal Atau pemodelan Distribusi perjalanan Kemudian Ada jaringan jalan Ini disebut sebagai Supply atau penyediaan Nah disini Kemudian Ada kriteria Kriteria Yang kita gunakan Di dalam pemodelan Untuk memberikan Keputusan Bagaimana pola Pembebanan jalan tersebut Bagaimana pola Pemilihan rute Yang digunakan Nah kemudian Baru kita peroleh Pada Pada Bagian yang paling bawah Kita peroleh adalah Arus Ya disini Kita peroleh adalah Arus Ataupun Total biaya perjalanan Nah kriteria Pemilihan rute Ada beberapa faktor Di antaranya Yang pertama Waktu tempuh Yang kedua Jarak 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 antara Satu simpang Kepada simpang yang lain Atau kita sebut sebagai Panjang ruas Kemudian kombinasi Waktu dan jarak Biaya Dalam bentuk Satuan uang Rambu lalu lintas Keselamatan Jumlah persimpangan Dan tentu yang terakhir Adalah kondisi Dari perkerasan jalan Atau permukaan jalan Itu Tingkat penyederhanaan Di dalam Pemodelan Pemilihan rute Tentu kita Memerlukan Adanya Sebuah penyederhanaan Karena apa? Karena model Merupakan upaya Atau usaha Untuk Menggambarkan Fenomena yang terjadi Menggambarkan Kondisi real Kondisi realitas Kondisi nyata yang terjadi Dan tentu Tidak akan terlepas Dari asumsi penyederhanaan Kenapa demikian? Karena Apabila kita Memasukkan seluruh faktor Seluruh komponen Seluruh Konsideran Di dalam Kondisi fenomena real Tentu akan menyebabkan Model tersebut kompleks Dan semakin kompleks model Semakin lama proses Dalam perhitungan Semakin rumit Pemodelan itu Yang mungkin terkadang Hasil yang diproles pun juga Tidak akan sama Ataupun hasil diproles juga Tidak bisa mampu Dengan secara langsung Menggambarkan fenomena tersebut Akibat Kompleksitas Di dalam perhitungan Maupun analisisnya Dengan demikian Asumsi penyederhanaan ini Akan memudahkan Proses analisis Dan tentu akan juga Memudahkan Dalam proses kalibrasi Hasil pemodelan tersebut Hasil penyederhanaan Dapat berupa Komponen pemodelan Yang membentuk Lalu lintas Di antaranya Spesifikasi jaringan Dimaksudkan adalah Jaringan jalan Spesifikasi Matrik asal tujuan Spesifikasi Pergerakan arus Terlalu lintas Problem Dalam penutuan Ruta terpendek Algoritma Di dalam mencapai Prinsip Perutaan Yang digunakan Di dalam model ini Dalam penyederhanaan Dalam penyederhana model Spesifikasi jaringan Antar kota Yang dipilih adalah Jaringan yang dominan Saja Tidak seluruh ruas jalan Kita gunakan Tidak seluruh Ruas jalan Kita gunakan Di dalam pemodelan Karena semakin banyak Ruas jalan Tentu semakin banyak Proses perhitungan Kita lakukan Hanya jalur-jalur Atau ruas-ruas jalan Yang dominan Saja Yang dipilih Dan digunakan Di dalam arus Dominan Yang kita Perhitungkan Yang kedua Spesifikasi Mat Lebih ditentukan Oleh panjang Perjalanan Atau tripleng Pada daerah Kajian Dan biasanya Kita anggap Sebagai Faktor Tetap Sepanjang Periode Atau Waktu Di dalam Horizon Perinjuan Yang pemodelan Tersebut Spesifikasi Pergerakan arus Bisa diwalkikan Dari faktor-faktor Yang paling sederhana Hingga Yang paling rinci Jika Hanya ruas Saja Yang disertakan Cukup Menggunakan Kurva biaya Arus sederhana Di dalam penentuan Biaya Perjalanan Ini adalah Contoh Untuk Pemilihan Rute Metode Metode Di dalam Pemilihan Rute Yang digunakan Banyak sekali Model atau Algoritme Yang digunakan Tentu kita tidak Bisa mengkaji Seluruhnya Disebabkan oleh Keterbatasan Waktu Dan Keterbatasan Skop Di dalam Mempelajari Model Pemilihan Rute Ini dalam Program Sarjana Tentu kita harapkan Bagi yang Berminat Bisa mempelajari Lebih lanjut Pada tingkat Yang lebih tinggi Kita akan mulai Dari prinsip Perutaan Apa itu prinsip Perutaan Prinsip Perutaan bukan Prinsip khusus Di dalam Pembebanan Yang menggambarkan Kondisi akhir Hasil Pembebanan Rute Yang mungkin Terjadi berdasarkan Perilaku Pengendara Pada umumnya Nah disini Kita bisa Memberikan Keyword Baru Bahwa Ketika Kita melakukan Pembebanan Perjalanan Maka ada Satu faktor Yang mempengaruhi Yaitu Perilaku Pengendara Nah kita Apabila mengingat Pada awal Perkulian kita Lalu Kita memperkenalkan Prinsip Wardrobe Apa itu Prinsip Wardrobe Yang pertama Faktor UE Atau User Equilibrium Dimana Waktu tempuh Di semua Rute yang Dipilih Nilainya Adalah Sama Atau Lebih singkat Dari yang mungkin Dialami oleh Pengendara Melalui Rute yang Tidak Dipilihnya Atau Bisa Disebut Ataupun Bisa Dituliskan Difahami Sebagai Tidak Seorang Pengendara Pun Dapat Mengurangi Waktu tempuhnya Dengan Merubah Rute Pilihan Ini disebut Sebagai User Equilibrium Keseimbangan Dari Sisi Pengendara Kemudian Yang kedua Ada Sistem Optimum Merupakan Total Biaya Perjalanan Minimum Yang Dihasilkan Di dalam Penentuan Rute Yang Dikurakan UE Merupakan Gambaran Deskriptif Perilaku Pengendara Di Jaringan Sedangkan SO Merupakan Gambaran Normatif Atau Ideal Mungkin Dicapai Yang Mungkin Akan Diperoleh Dari Pemodelan Ini SO Biasanya Dipakai Sebagai Parameter Atau Tolak Ukur Jaringan Dalam Arti Seberapa Jauh Usulan Rencana Perubahan Sistem Jaringan Jalan Dan Lalu Lintas Berbeda Dari SO Dari SO Digunakan Sebagai Dasar Di Dalam Penetapan Perubahan Sistem Jaringan Jalan Dari Hasil Pemodelan Ini Klasifikasi Model Pemilihan Rute Pemilihan Rute Dapat Kita Klasifikasikan Berdasarkan Efek Stochastic Yang Diperhitungkan Atau Efek Batasan Kapatis Yang Dipertimbangkan Kita Pengenal Secara Umum Ada yang Disebut Sebagai All Or Nothing Ada yang Disebut Sebagai Stochastic Murni Ada yang Disebut Sebagai Keseimbangan Wardrobe Dan Ada yang Disebut Sebagai Keseimbangan Pengguna Stochastic Atau Kita Sebagai KPS Mari Kita Berikan Pengertian Satu Perjalanan Secara Singkat Metode All Or Nothing Metode Ini Mengasumsikan Bahwa Proporsi Pengendaraan Dalam Pemilih Rute Hanya Tergantung Pada Asumsi Pribadi Jadi Fisik Setiap Ruas Yang Dipilih Dan Tidak Tergantung Pada Kinerja Lalu Lintas Misalnya Tingkat Kemacetan Tundaan Dan Sebagainya Semua Pengendara Berusaha Meminimumkan Biaya Perjalanan Yang Tergantung Pada Karakteristik Jaringan Dan Asumsi Pengendara Rute Terpendek Hanya Mungkin Didapatkan Secara Manual Untuk Jaringan Jalan Yang Sederhana Bukan Jaringan Jalan Yang Lulas Sedangkan Pada Metode Batasan Kapasitas Metode Ini Mulai Memperhitungkan Faktor Kemacetan Berbeda Dengan Metode All Or Nanti Yaitu Dengan Menghubungkan Secara Matematis Antara Rata Biaya Dengan Arus Lalu Lintas Modal Ini Lebih Realistis Lebih Mempertimbangkan Pembebanan Yang Merata Pada Ruas Ruasnya Dibandingkan Dengan All Or Nothing Pengaruh Kecepatan Dalam Persamaan Ongkos Dan Arus Biasanya Digambarkan Dengan Menaiknya Biaya Sesuai Dengan Peningkatan Arus Berbeda Dengan Kedua Metode Yang Lalu Metode Keseimbangan Model Atau Metode Ini Merupakan Model Yang Dikembangkan Dari Prinsip Wardrobe Model Ini Menyertakan Pengaruh Kemacetan Yang Biasanya Merupakan Standar Yang Digunakan Dalam Evaluasi Jaringan Kota Dimana Kemacetan Merupakan Faktor Penentu Pengendara Di Dalam Memilih Rute Pada Kondisi Yang Tidak Macet Setiap Kendaraan Berusaha Meminimumkan Biaya Perjalanan Jika Tidak Satupun Pengendara Dapat Memperkecil Biayanya Maka Sistem Dikatakan Telah Mencapai Keseimbangan Ini Prinsip Dalam Metode Keseimbangan Atau Model Keseimbangan Dalam Teknik Metode Keseimbangan Ini Juga Diasumsikan Bahwa Pengguna Jalan Memiliki Informasi Yang Lengkap Dalam Memilih Rute Mengenai Keberadaan Jaringan Kondisi Jaringan Sehingga Setiap Pengendara Akan Berusaha Mengurangi Waktu Maupun Biaya Perjalanan Prinsip Keseimbangan Sangat Penting Untuk Mempertahankan Konsistensi Dalam Mengevaluasi Berbagai Alternatif Rencana Pemilihan Rute Yang Ada Model Atau Pendekatan Terakhir Atau Stokastik Model Ini Adalah Model Yang Lebih Realistis Karena Merupakan Model Banyak Rute Yang Memperhitungkan Penyebaran Arus Ke Rute Yang Dipilih Atau Rute Yang Ada Dengan Mempertimbangkan Kecenderungan Pengendara Dalam Memilih Rute Sehingga Faktor Subjektif Dari Pengendara Faktor Alasan Pemilihan Rute Pengendara Menjadi Hal Yang Sangat Diperhitungkan Dalam Metode Keseimbangan Pengendara Memiliki Informasi Yang Lengkap Sehingga Memberikan Keputusan 100% Tetap Sedangkan Dalam Metode Stokastik Diasumsikan Bahwa Persepsi Pengendara Terhadap Ongkos Maupun Waktu Perjalanan Terdistribusi Menurut Standar Distribusi Peluang Atau Menggunakan Pendekatan Kemungkinan Atau Probabilistik Tertentu Sehingga Disini Apabila Kita Menggunakan Metode Keseimbangan 100% Informasi Menurut Rute Dikuasai Atau Dimengerti Oleh Pengendara Namun Dalam Metode Stokastik Tidak Semua Pengendara Memahami Informasi Rute Yang Dia Pilih Karena Tentu Tidak Semua Pengendara Merupakan Orang Yang Melakukan Perjalanan Yang Ulang Alih Menggunakan Rute Yang Sama Nah Disini Kemudian Diasumsikan Bahwa Persepsi Pengendara Mengenai Rute Ataupun Ongkos Ataupun Waktu Perjalanan Ataupun Panjang Rute Tersebut Terdistribusi Dalam Peluang Atau Probabilistik Tertentu Pengendara Diasumsikan Akan Mengambil Rute Tercepat Tetapi Tidak Yakin Apa Di mana Rute Tercepat Itu Pilihan Akan Diberikan Terhadap Rute Dengan Seleksi Secara Acak Dengan Waktu Tempuh Yang Tercepat Metode Stokastik Murni Cocok Untuk Rute Atau Jaringan Jalan Di Luar Kota Sedangkan Stokastik Dengan Batasan Kapatistas Dengan Pembatasan Kapatitas Jaringan Akan Baik Digunakan Untuk Perkotaan Tentu Kita Bisa Fahami Ini Bahwa Apabila Kita Berbicara Mengenai Jaringan Di Perkotaan Sangat Terbatas Dan Sangat Dipengaruhi Oleh Kinerja Dari Jaringan Tersebut Melalui Parameter Kemacetan Tundaan Dan Sebagainya Namun Apabila Kita Bicara Mengenai Jaringan Luar Kota Atau Kita Bisa Menerapkan Pendekatan Stokastik Murni Model Stokastik Ini Dikembangkan Oleh Burel Sakarovic Dan Model Dari Dial Demikian Pengantar Teori Sederhana Mengenai Analisis Pembenaran Rute Mari kita Masuk Kepada Contoh Permasalahan Contoh Analisis Dalam Rute Sederhana Dalam Metode Pembenaran Rute Kita Mulai Contoh Sederhana Dengan Pembebanan Rute Pertahap Dalam Paparan Ini Kita Ketahui Bahwa Satu Ini Merupakan Zona Asal Dua Ini Merupakan Zona Tujuan Rute Sat Dari Zona Asal Ketujuan Dilayani Oleh Tiga Rute 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 Satu Rute 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 Ini Adalah Untuk Rute 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 Di Asumsikan Bahwa Ada 2000 Perjalanan Yang Bergerak Dari Zona Asal Menuju Zona Tujuan Dari Zona Satu Menuju Zona Dua Apabila kita ingin menyelesaikan atau menganalisis pola distribusi perjalanan dengan menggunakan model pembelian bertahap dengan fraksi seragam 25% maka kita bisa lakukan dengan membebankan perjalanan terhadap fungsi-fungsi yang tadi telah kita tetapkan terhadap fraksi 25% yaitu fraksi seragam Jadi disini kalau 25% kita bagi misalnya yang pertama kita gunakan pembebanan tahap yang pertama yaitu belum dilakukan pembebanan sama sekali Nah apabila kita masukkan rumusnya ya ini merupakan pembebanan rute pertama F ini adalah arusnya ya kemudiannya adalah rute 1 rute 2 dan rute 3 Kita lihat disini untuk pembebanan yang ke 0 maka semua rute masih 0 Ya masih 0 disini Kemudian jika arus masih 0 maka biayanya berapa di rute 1 kita ingat disini rute 1 kan ada persamaan Nah ini kita buka misalnya Maka disini adalah biaya berapa biaya Adalah 10 ditambah 0,02 daripada arusnya Nah kalau ini arusnya nilainya adalah 0 Ya karena masih 0 disini Maka disini nilai biayanya adalah 10 Maka nilai biaya disini untuk rute 1 nilainya adalah 10 satuan uang Yang kedua berdasarkan rumus adalah 15 Dan yang ketiga adalah 12,5 Nah ingat bahwa pembebanan dilakukan secara seragam Maka kalau ada 2 ribu perjalanan dibagi 25% maka akan ada 4 ya Yaitu 500, 500, 500, 500 Ini adalah 25% dari 2 ribu Ini juga sama 25% dari 2 ribu Ini 25% dan ini 25% Ya Maka disebut kita berikan pembebanan seragam Pembebanan yang pertama 500 Masukkan kepada persamaan di rute 1, rute 2, maupun rute 3 Ketika kita masukkan maka disini terlihat Akan ada perubahan nilainya Kalau ini kita gunakan misalnya contoh yang sama B sama dengan 10 Ditambah 0,02 x 500 Maka disini ketemu 10 Ditambah 0,02 x 500 2 x 10 Maka hasilnya 10 Dijumlakan menjadi 20 Maka disini nilai 20 Berasal daripada persamaan rute 1 Dengan cara yang sama kita bebankan Untuk yang rute 2 Ya dan rute 3 Karena ini 500 ya Maka kita bebankan pertama kali ke rute 1 dulu Kenapa dipilih rute 1? Karena adalah biaya yang termurah Ya biaya yang termurah Ya setelah kita mendapatkan ini Maka rute 1 akan menjadi 20 biaya satuan uang Rute 2.15 Rute 3.12.50 Mana yang paling kecil dari biaya ini? Kita tentukan disini adalah rute yang ketiga Maka pada pembebanan yang kedua 500 arus atau pergerakan yang kedua Kita bebankan kepada rute ketiga Karena biaya terpendek Maka disini kita gunakan persamaan rute yang ketiga Biaya sama dengan 12.5 Ya Ditambah 0,015 Arus Maka ketemu 12.5 Ya Ditambah ya 500 Dikalikan 0,015 Ya Disini Kita akan Peroleh nilai 7.5 Maka 7.5 disini Kita jumlakan hasilnya adalah 20 Maka disinilah nilai 20 Berasal Nah Pembebanan yang ketiga Ini kita berikan Ya Yang ketiga ini kita berikan Ini yang terendah berapa? Ini 20 Ya Maaf Ini 20 Ini 20 Maka akan dibebankan ke rute yang kedua Kenapa? Karena rute pertama 20 Rute kedua 20 Rute Rute ketiga 20 Rute kedua 15 Yang paling rendah adalah 15 Maka pembebanan yang ketiga dibebankan kepada rute Terpendek Atau biaya termurah Yaitu 15 Kita masukkan 500 Ketemu 17.5 Kembali disini kita evaluasi Berapa pembebanan yang terakhir Yang 500 terakhir Ini 20 Rute pertama Rute kedua 17.5 Rute ketiga adalah 20 Mana yang terkecil? Adalah rute kedua Maka pembebanan yang terakhir Kita berikan kepada Rute yang kedua Kedua Maka disini arus Ya Akan Kita tambahkan disini Ya Tambahkan kembali ya Menjadi Kalau kita masukkan rumusnya tadi Ya Menjadi 1000 Karena ada tambahan 500 tadi Jadi 20 Ya Maka disini adalah Kalau kita dapatkan total Ada 500 Tambah 500 Tambah 500 Tambah 500 Tambah 200 Adalah 2000 Jadi adalah Pola pembebanannya Ya Maka disini Pola pembebanan yang pertama Masuk ke rute satu Hanya 500 Yang rute kedua adalah 1000 Rute ketiga adalah 500 Nah ini adalah pola pembebanan dari Secara bertahap Ya Dengan kombinasi fraksi yang seragam Nah terakhir Dari sini Ya Kita bisa lihat Pada pembebanan ini Kita bisa analisis Nilai konvergensi Dengan keseimbangan wardrobe Kita lihat disini Ini adalah rumusnya Delta Anda bisa lihat pada Buku saya Catatan saya Dari mana rumus ini berasal Ya Rumus ini merupakan Perhitungan Dari Untuk mencari konvergensi Yaitu terhadap Pembebanan terakhir Ini ada 500 Jumlah arusnya Ya Ini adalah pembebanan yang digunakan 20 dikurangi 20 Ya Kemudian ini 1000 Arus terakhir 20 dikurangi 20 Ya Kemudian disini ada 500 Ini rute yang ketiga 20 dikurangi 20 Kemudian total adalah 2000 Ya Karena tadi 2000 pergerakan Ya Dibagi dengan CID nya Ya CID adalah biayanya Nah kemudian dari sini Kita dapatkan nilai 0 per 40 ribu Atau kemudian Nilainya adalah 0 Ya Maka ini adalah contoh Perhitungan Menggunakan metode Bertahap Dengan fraksi yang Seimpang Nah demikian Teman-teman semua Berkaitan dengan Bagaimana kita mempelajari Pola distribusi perjalanan Dengan menggunakan Metode Pembebanan bertahap Dengan fraksi yang sama 25% Terima kasih terperhatiannya pada sesi ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!